Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channel saya, Dian Ayu Dan teman-teman, akhirnya aku kembali lagi hari ini Dan sesuai dengan permintaan banyak teman-teman Pengen aku mereview produk barunya Wardah Yang sebenernya gak terlalu baru banget sih Karena ini udah lumayan berapa bulan yang lalu Dan aku baru sempat bikin reviewnya hari ini Wardah Insta Perfect Kenapa lama? Aku tuh ngumpulin dulu tuh satu-satu produk Wardah Insta Perfectnya Jadi aku pengennya sih Rumayan agak banyak produk yang aku mau review Tapi memang gak masih ada beberapa yang belum aku beli Jadi kayaknya aku udah ada semuanya kecuali si alis Jadi mungkin nanti alisnya aku mau pake eyeshadow aja Oke teman-teman, without further ado Mari kita lihat produk Wardah Insta Perfectnya seperti apa Apakah cocok di kulit aku Dan semoga kalian suka Let's check out the video Oke teman-teman, yang pertama aku mau pake si Wardah Insta Perfect Perfect Yang skin primer ini Jadi rasanya tuh memang agak sedikit berminyak gitu Bikin kulit tuh halus banget Jadi dia tulis disini adalah ringan dan breathable Nah bener kan lebih ringan Dan juga dia Gak terlalu nutup banget Bantu menyamarkan setiap pori-pori kulitmu Jadikan kulit halus ketika di setiap gerakmu Ringan guys kata-katanya yang gue cari dari tadi Mineral matte BB Cushionnya aku punya dua Yang satu nomor 13 beige Yang satu nomor 12 ivory Dan Dan sebenernya warna aku tuh yang si nomor 13 ini Yang beige Cuman ini juga udah keseringan gue pake Jadi ini kayak bukan yang Bukan first real impression banget sih Cuman gapapa ya aku pengen nunjukin ke teman-teman semua Oke langsung aja Dan karena sebenernya warna yang ivory itu agak keputihan di aku Jadi aku mau pake double aja deh Gak apa-apa Dan kita bisa lihat disini Ada jerawat kesayangan Kita lihat ya apakah masih ada Langsung bleber Jadi kalo mencet jangan heboh-heboh guys Ya Allah Untuk tingkat coveragenya menurut aku ini sheer banget ya Kalo buat aku pribadi ini sangat-sangat tipis Dia memang menyamaratakan warna kulit muka kita Cuman untuk nutupin noda Gak terlalu tutup banget sih Kembali lagi ke selera masing-masing Kalo aku memang sukanya yang full coverage Tapi kalo temen-temen suka yang ringan-ringan seperti ini Cocok buat temen-temen Nah temen-temen ini udah layer yang ketiga Kalo gak salah atau empat Aku tadi tap-tap aja terus sampe aku dapetin coverage yang aku mau in Dan inilah hasilnya Sebelah sini nih Aku agak kesulitan tadi Jadi poli-poli aku yang disini tuh masih keliatan Bintik-bintiknya ya kan Karena kalo aku terlalu neken Dia malah ngangkat produk makeupnya lagi gitu Jadi yaudah Ini udah maksimal banget Oke berikutnya aku mau pake Warna instaperfeknya yang city blush Blusher Click Dan aku beli yang nomor 02 Karena aku udah pernah nyoba yang warnanya paling muda itu Dan itu gak keluar sama sekali Oke pelan-pelan Oke lumayan Dia gak Agak ngangkat sedikit tapi kita harus pelan-pelan banget Ngangkat Atau mungkin cara kedua Jadi kita jangan langsung diiniin di pipi Tapi kita taruh di jari kita aja dulu Jadi kita gak tepeknya pake jari kita Seperti ini nih Kita ambil Kemudian baru kita tepek Nah ini better nih Smile Don't forget to smile Ini kenapa aku bikin agak tebel Karena abis ini mau aku timpa lagi kan pake bedak matenya itu Takutnya begitu di timpe Bedak Ilang Warna Nah ini dia teman-teman Sudah kotor banget Ya Allah Ini dia Untuk si bedak matenya ini aku suka banget Dan aku emang udah pake lama banget Gak lama banget sih Jadi dari aku baru beli tuh langsung aku coba Dan memang dia hasilnya itu made Dia cover Ini lebih cover daripada si BB cushionnya Dan aku prefer pake ini Untuk sehari-hari Bukanya tuh langsung jadi kayak super mid Clothes mid banget Tuh Bukanya langsung berubah Langsung mid banget ya Cicet Gue suka Kalo ini aku suka Oke teman-teman Kita akan bikin alis Dan karena aku gak beli si eyebrownya Entah kenapa Mungkin aku lupa Ini aku mau pake eyeshadow Ini dia eyeshadownya Yang baru Lucu banget Lucu Lucu banget Ini satu alis udah selesai Dan aku akan bikin Alis berikutnya Tanpa pro haircut Selanjutnya Selanjutnya aku mau pake warna Haze Ini dia kaya warna coklat Ini Coklat juga Mute gitu Untuk sebagai warna transisi Pake kuat yang ini Ini coklat Berikutnya aku mau pake warna Pera lagi Yang tadi coklat buat alis Pera Pera jana Kau akan pake warna yang ini Di Di Kompak banget Di sebelumnya Pake jari aja Ini Pake jari juga Nah ini udah gua warna Jadi Bagi ya Sampai aja tuh Kayak Ini Kayak nyala gitu Dan aku akan memakai Warna Bein Nah ini Kayak ini Kayak ini Jalap banget Jalap banget Jalap banget Karena aku pengen Mencoba untuk menggunakan semua warna yang ada di palet ini Aku mau pake warna Glitz Yang kuning kemasan Kayak ini Asa Lepas Wow enak Oke semuanya Ini aku udah kembali lagi udah pake bulu mata ala-ala Ini aku pake nomor R8 dari Ratu Bulu Mata Dan sekarang terakhir aku mau pake si Matte Setter Lip Matte Paint Nomor 1 Glee Warnanya cantik banget Kalo diliat dari kamera Cocok banget Oke teman-teman untuk lipsticknya Teksturnya cukup lembut Dan juga dia Jadi dia tuh gak terlalu encer ya Dibandingin yang Exclusive Matte Lip Creamnya Wardah yang terdahulu Lebih creamy Untuk formulanya Dan juga gampang di aplikasiin Dan tadi aku aplikasiinnya Sengaja peken jari Supaya Hasilnya tuh gak terlalu yang Jender banget Maksudnya biar supaya lebih Natural aja gitu Dan juga ini warnanya cantik banget Sesuai banget ya Dengan kunung yang aku pake Dan ini teman-teman Selain lahirnya Aku gak pake blush on Lagi Jadi tadi cukup blush on Dalem aja Semoga keliatan ya Blush on nya Di overall Untuk view dari Penggunaan Wardah Insta Perfect ini Secara keseluruhan Aku suka produknya Jadi dia itu memang Kualitasnya itu Apa ya Lebih bagus Bukan artinya Produk mereka yang terdahulu Kualitasnya gak bagus Enggak Cuman Untuk yang Insta Perfect ini Memang dia dikhususkan Untuk Lebih eksklusif aja Untuk tekstur Dari bedak padetnya Aku paling suka Karena dia Bener-bener bikin Muka kita tuh Made banget Dan untuk eyeshadow nya Aku suka banget Warna-warnanya tuh Dia memang Gak terlalu gonjreng Tapi tetep keluar Tetep nyata Terutama yang warna-warna Chrome Warna-warna yang chrome nya Memang kalo untuk Wardah Untuk eyeshadow nya Dari yang Dulu-dulu tuh Aku suka sih Dia warnanya tuh Keluar Dan tapi Gak terlalu gonjreng banget lah deh Masih lucu banget kan Matanya tuh Dia Strong But Still subtle And You can wear this For daily Highlighternya Bagus banget Dan Yah Begitu dulu Review dari aku Dianayu Semoga teman-teman suka Dan sering terbantukan Dengan review dari aku ini Kita akan ketemu lagi Di video aku berikutnya Terima kasih ya teman-teman Yang udah setia Nontonin channel aku Please Comment di bawah Pengen request Makeup Produk seperti apa Atau pengen Request Misalnya review Produk apa Tulis aja Di kolom komentar di bawah Ini untuk Semua produk list Seperti biasa Aku akan taruh Di description box Kita akan ketemu lagi Insya Allah di video aku berikutnya Dadah Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax